5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kedua Mari kita belajar bersama-sama Adik-adik semuanya, ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan dari pemiliknya Seperti kebutuhan telur dan daging Pernahkah adik-adik mengunjungi peternakan ayam? Kak Citra pernah nih adik-adik pergi ke peternakan ayam Nah disana memang banyak ayam tapi tempatnya juga bau ya Karena dari kotoran ayamnya sendiri itu membuat peternakan ayam itu jadi bau Dan biasanya peternakan ayam itu dibangun jauh dari pemukiman warga Ayam potong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya Dan ayam petelur dipelihara agar telurnya dapat dimanfaatkan Nah adik-adik jadi ayam itu digunakan oleh manusia itu biasanya diambil telur dan dagingnya Jadi ya telur dan dagingnya dimanfaatkan oleh manusia Nah untuk ayam potong itu biasanya dikonsumsi dagingnya Sedangkan ayam petelur itu kita konsumsi telurnya Nah adik-adik tadi Kak Citra tanya apakah kalian pernah ke peternakan ayam? Bagi kalian yang pernah bagaimana perasaan kalian saat pergi ke sana? Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut Adik-adik pada pembelajaran sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang nilai-nilai Pancasila Dari sila ke satu yaitu ketuhanan yang maesah Sampai sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Santi sangat sedih Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya Santi bingung Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya Santi memiliki peternakan ayam petelur Secara teratur ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya Apapun yang terjadi Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi Nah disini ada permasalahan di keluarga Santi yang memiliki peternakan ayam Bagaimana penduduknya itu mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya karena baunya adik-adik Berdasarkan bacaan di atas mari kita jawab pertanyaan berikut terkait dengan penerapan sila keempat Pancasila Ya sila keempat Pancasila sudah kita pahami bahwa disitu ada permusyawaratan Ada permusyawarat dalam menyelesaikan suatu masalah Kalian bisa diskusikan ini pertanyaan ini dengan teman-teman kalian atau dengan orang tua kalian Nah sekarang kita dengar pembahasan dari Kak Citra Apa pendapatmu tentang sikap Santi? Nah Santi tadi berusaha supaya penduduk bisa menerima peternakan keluarganya Santi Nah pendapat adik-adik apa nih tentang sikap Santi ini? Nah Santi seharusnya mengadakan atau bersama keluarganya bermusyawarah dengan warga setempat Apa yang menjadi solusi untuk masalah tersebut? Apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Nah sikap penduduk bagaimana menurut adik-adik semuanya? Nah seharusnya sikap penduduk juga bersama-sama keluarga Santi menyelesaikan permasalahan yang ada Jadi tidak hanya main busur peternakan keluarga Santi Apalagi itu juga merupakan satu pekerjaan dari keluarga Santi Jadi segala sesuatunya itu bisa diselesaikan dengan musyawarah Nah sama yang ketiga apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Ya yang pastinya harus mencari jalan keluar dengan bermusyawarah dengan masyarakat Apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Nah itu tadi ya sama-sama mengadakan komunikasi, mengadakan musyawarah, mengadakan rembukan namanya kalau dalam bahasa Jawa itu ya Untuk menyelesaikan masalah tersebut Ini adalah sila keempat Pancasila Penerapan sila keempat dari sila Pancasila itu sangat penting dilakukan Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin menyaksikan beberapa permasalahan Dan akan teratasi jika sila keempat ini dijalankan Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat Yang pertama kita tidak boleh memaksakan keinginan kita Nah Santi tadi seharusnya tidak memaksakan keinginannya Tapi mencari solusinya dengan bermusyawarah Yang kedua itu dengan bermusyawarah Contoh yang berikutnya adalah mengutamakan kepentingan orang banyak Bukan kepentingan diri sendiri Dan menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama Sebagai sahabat manusia Hewan itu banyak memberikan inspirasi dalam karya seni Salah satunya adalah karya seni patung ini nih adik-adik Berikut adalah beberapa contoh patung Yang idenya terinspirasi dari hewan Pernahkah adik-adik melihat patung berbentuk hewan Nah itu terinspirasi karena hewan-hewan Ada di sekitar kita Coba adik-adik kemarin sudah belajar Itu membuat patung dari tanah liat Atau dari plastisin yang kalian buat Dari tepung terigu Coba kalian buat adik-adik Sebuah patung yang terinspirasi dari hewan Boleh bebek, ayam, dan lain sebagainya Nah itu tadi adik-adik pembahasan kita Di pembelajaran tematik Tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali Dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!